Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak SD Mufamadiyah 2 GKB Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Pada hari ini Ustaz Zanur akan menjelaskan tentang Bentuk iklan dan penggolongan unsur senyawa Yaitu ada pada tema 9, subtema 3, dan PP1 di kelas 5 Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong Membujuk atau memberikan pengaruh pada hal layak ramai Atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tahu Ini adalah salah satu contoh iklan Tujuan iklan secara umum Tujuan iklan adalah untuk meyakinkan tentang kebenaran produk tersebut Jadi produk yang kita iklankan ini Kita yakinkan akan kebenarannya Sehingga konsumen berusaha untuk memilikinya Memberikan informasi mengenai suatu produk Berupa barang, jasa, ide, dan lain-lain Yang menimbulkan rasa ingin memiliki suatu produk yang diiklankan Nah ini adalah tujuan iklan secara umum Yang pertama, memberikan kepada hal layak ramai Tentang suatu produk yang diiklankan Mempengaruhi hal layak ramai tentang suatu produk jasa Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa Yang kelima, menarik hal layak ramai Jadi intinya iklan itu dibuat adalah Untuk menarik hal layak ramai Agar membeli produk yang kita iklankan Dengan cara apa? Dengan cara meyakinkan, merayu Nah sekarang ciri-ciri iklan yang baik dan benar Iklan yang baik akan mewujudkan tujuan dari iklan tersebut Iklan yang baik diantaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut Informatif Jadi memberikan informasi secara benar Jadi kami menginformasikan secara benar Komunikatif Bahasanya singkat dan padat Menarik Ini adalah ciri iklan yang baik dan benar Iklan di mana? Ini adalah baik iklan media cekak maupun media ente Kemudian yang ketiga atau C Jenis-jenis iklan berdasarkan ruang iklan Yang pertama ada iklan baris Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat Berisi penawaran informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja Iklan baris disebut juga iklan mini Nah ini adalah contoh iklan baris hanya beberapa baris saja ya Tidak banyak Iklan baris biasanya dimuat di media cekak khususnya surat kabar Ini hampir setiap hari ada Cuma sering adanya di surat kabar itu pada hari Sabtu atau Minggu Iklan ini cenderung lebih murah dari iklan-iklan yang lainnya Karena hanya berupa baris dan kolom yang sangat terpengar Penempatannya pun berada di lembah khusus dan dikelompokkan berdasarkan jenis barang atau jasa yang ditanggung Jadi hanya satu hanya kecil Jadi satu lembar di surat kabar itu terdapat banyak sekali iklan baris Tidak kecil sekali Nah ini adalah ciri-ciri iklan baris Yang pertama terdiri atas dua sampai tiga baris Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja Ditulis secara singkat, jelas, padat Kemudiannya kedua Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan Misalnya ada jasa penawaran mobil bekas Ada penawaran rumah Kemudian ada iklan yang berupa lawangan pekerjaan Itu dibedakan Yang ketiga berupa kalimat-kalimat pendek Dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat Jadi iklan baris itu semakin besar ikannya Itu akan semakin mahal harganya Jadi tertulisnya hanya kecil-kecil Kemudian yang keempat Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna Nah ada umumnya iklan baris itu ditulis secara tidak berwarna Hitam putih Kemudian yang kelima dilengkapi dengan nomor telepon pinjual untuk dihubungi pembeli Kemudian yang keenam tidak menggunakan ilustrasi grafis Dan yang terakhir biaya pemasangan tergolong murah Karena tidak membutuhkan tempat yang lebar Kalau iklan itu semakin besar di surat kabar Maka harganya juga semakin mahal Yang kedua adalah iklan kolom Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom Dari halaman surat kabar Kalau iklan kolom seperti ini Itu tidak dikhususkan dalam satu lembar Seperti yang iklan baris Tapi terdapat di beberapa bagian dari halaman surat kabar Di dalam iklan kolom ada juga iklan pribadi Atau keluarga yang berisi informasi atau pemberitahuan kepada umum Misalnya iklan tentang berita pernikahan Berita duka cita, ucapan terima kasih, dan lain-lainnya Selain itu ada juga iklan layanan masyarakat Yang disampaikan oleh pemerintah Misalnya iklan keluarga berencana Kampanye bahaya narkoba dan sebagainya Jadi iklan kolom itu selain iklan yang bersifat pribadi atau keluarga Juga ada iklan layanan masyarakat Ciri-ciri iklan kolom Yang pertama Terdiri atas ilustrasi Gambar, foto, atau bagan dan kata-kata Iklannya agak lebih besar daripada iklan baris Kemudian yang kedua Ukurannya lebih besar Nah ini tadi ya Daripada iklan baris Bahkan ada yang penuh satu halaman korang Itu juga harganya sangat mahal Kemudian yang ketiga Berisi penawaran ajakan Dan gujukan untuk membeli produk Atau barang yang ditawarkan Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga Yang berisi misalnya berita pernikahan Berita duka cita Atau ujapan pribadi Itu adalah iklan kolom Nah setelah kita masuk pada Setelah kita membahas tentang iklan Kita akan membahas tentang penggolongan, unsur, dan senyawa Materi IPA Udara merupakan benda yang tidak terlihat boleh makan Namun sangat dibutuhkan oleh manusia Bahkan hewan sekalipun Udara yang bersih dan sehat Adalah udara yang kaya akan oksigen Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok Asap benderaan bermotor Dan asap-asap pembuangan pabrik Merupakan udara yang tidak bersih Kandungan dalam udara yang terjemur asap-asap tersebut Tidak lagi banyak mengandung oksigen Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain Yang sangat merugikan kesehatan Udara itu berarti termasuk apa? Udara itu termasuk senyawa Kenapa? Karena di dalam udara itu Tidak hanya mengandung oksigen Bisa nitrogen Bisa CO2 Dan lain-lain Apalagi udara yang poter Nah Benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia Selain udara tadi adalah air Air tidak hanya digunakan untuk minum Air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari Seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga Dan mencuci baju Air merupakan benda tunggal Akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen Makanya di dalam unsur kimia Air itu dilambangkan dengan Rumus kimianya adalah H2O Yang terdiri dari H-nya adalah hidrogen O-nya adalah oksigen Oleh karena itu Karena air itu Rumus kimianya adalah H2O Maka air itu termasuk senyawa Karena terdiri dari dua unsur Unsur apa? Yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan Kecuali dengan reaksi kimia tertentu Berbeda dengan tanah Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya krikil, batu, pasir Yang dapat kamu pisahkan dengan tanah Kalau tanah itu dapat dipisahkan Kalau air antar hidrogen dan oksigen tidak dapat dipisahkan Ini adalah unsur, senyawa, dan campuran Materi Materi atau zat itu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah zat tunggal Yang kedua adalah campuran Zat tunggal juga terbagi menjadi dua Yaitu unsur dan senyawa Sedangkan campuran terbagi juga menjadi dua Yang pertama adalah campuran homogen dan campuran hidrogen Nah, unsur itu adalah zat yang tidak dapat dipisahkan Atau terdiri dari satu Ya, berarti contohnya apa? Yaitu contohnya adalah besi Tembaga itu masuk unsur Sedangkan senyawa itu adalah terdiri dari dua atau lebih unsur Contohnya air Air tadi kan terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen Sedangkan campuran homogen Campuran homogen itu adalah campuran yang menyatu menjadi satu Tidak dapat dipisahkan Antara kedua zat tersebut Sedangkan hidrogen adalah campuran yang dapat dipisahkan Kirinya campuran hidrogen itu terdapat endapan Nah ini Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi Zat tunggal dapat juga disebut zat murni Salah satu contoh zat tunggal adalah air Zat tunggal dapat berupa unsur atau juga dapat berupa senyawa Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diguraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana Hanya terdiri dari satu Contohnya adalah besi Si ini tambang kimianya adalah FE Jadi hanya satu Emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen Kalau oksigen itu masuk unsur Tapi kalau udahlah Masuk senyawa Kemudian senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih Jenis unsur Sebagai contoh air Air terbentuk dari unsur oksigen dan unsur nitrogen Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari Ini misalnya adalah baram dapur Gula pasir, asam juga, soda kue, dan vitamin C Nah ini adalah contoh senyawa Baram dapur, ada gula pasir, ada asam juga, dan ada soda Sekarang lanjut pada campuran Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih Yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali Campuran dapat juga gabungan dari unsur dengan unsur Senyawa dengan unsur atau senyawa dengan senyawa Beberapa contoh campuran antara lain Air laut, ini kan gabungan antara air dengan garam Air sungai yang kotor Air kopi, gabungan antara air dengan kopi Air teh, larutan garam, larutan gula, sirup, buah, baja, kuningan, udara, dan tanah Nah ini adalah perbedaan campuran dan senyawa Campuran itu terbentuk tanpa reaksi kimia Sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia Kemudian yang kedua, zat pembentuknya tidak terbandingan masa takutnya Sedangkan untuk senyawa, perbandingan zat pembentuknya itu Perbandingan masa zat pembentuknya adalah tetap Kemudian yang ketiga, untuk campuran Terbentuk dari beberapa unsur atau beberapa senyawa Sedangkan senyawa itu terbentuk dari beberapa unsur saja Yang keempat, komponen penyusunnya tetap memiliki sifat masing-masing Sedangkan untuk senyawa, sifat komponen penyusunnya tidak seperti sifat asalnya Jadi kalau unsur sudah jadi senyawa Itu komponen penyusunnya itu tidak seperti sifat asalnya Kemudian yang kelima Dapat diulaikan menjadi komponen-komponennya Dengan menggunakan proses fisika Hanya proses fisika saja, dibedakan saja Tetapi jika senyawa Itu harus melalui reaksi kimia Contoh penggolongan unsur dan senyawa Air, air masuk apa? Itu masuk senyawa Karena air terdiri dari dua unsur Yaitu hidrogen dan oksigen Tembaga, tembaga masuk unsur Karena hanya ada satu unsur saja Gula, gula termasuk senyawa Pera unsur, garam Senyawa, hidrogen juga unsur Pesi unsur Asam juga senyawa Oksigen unsur Sedangkan emas Emas murni itu masuk unsur Sedangkan emas yang 22 karat 20 karat itu masuk senyawa Karena emas itu campuran dengan tembaga Nah, anak-anak Itulah penjelasan dari usaha dan mur Pesan usaha dan jangan lupa sholat 5 waktu Belajar yang rajin Dan Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!